Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Satu hari datang seorang ibu membawa anaknya kepada saya Anaknya seorang juara kelas, tetapi belakangan ini nilainya menurut Akhirnya si anak bercerita kepada saya Dari lima temannya geng 1-5 berkumpul Mereka stres, mereka tertekan karena orang tua dan guru hanya menginginkan nilainya Tanpa mengetahui apa dampak psikologis pada mereka Lima orang sang juara ini berpikir ingin bunuh diri bersama Ini salah satu fenomena sekarang di mana orang tua dan guru Lebih mengedepankan akademik, tapi melupakan soft skill dan kemampuan yang lainnya Padahal anak perlu berinteraksi, anak perlu bergaul dengan lingkungan Anak perlu peduli dengan alam sekitar Seperti itu para orang tua sekalian, banyak kasus-kasus saya dapati Di mana ketika anak ini meraih sukses, dia tidak mampu mengelola emosinya Dia tidak mampu mengelola dirinya, tidak mampu mengontrol dirinya Dan akhirnya mereka terjurungus ke dalam perzinahan, perselingkuhan, narkoba Dan bahkan mereka masuk dalam perbuatan kriminal Untuk itu, ke depan, kekerdasan akademik oke Tapi imbangilah dengan kemampuan-kemampuan soft skill Kemampuan-kemampuan membawakan diri dan tangguh Ini yang penting Para orang tua, jangan abaikan interaksi sosial Karena anak-anak kita butuh teman untuk bergaulan Untuk bisa bagaimana beradaptasi dengan lingkungan yang baru Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh